hai 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 oke selamat pagi semua hari ini tanggal 17 Ramadhan 2023 pertempatan dengan tanggal 4 4 April kali ini saya akan mencoba kembali atau becok kayu yang di ujung yang agak jaya gerbang padanya penerbangan penerbangan ujung di Bekasi dengan pintu air ya bisa perjalanan dari komplek dari peromahan ini deket banget dari komplek saya itu ke gerbang toh pecah kayu ini ya sepertinya lebih luar lah ya deket banget kalau gak salah harga masuknya itu dari ujung-ujung itu sekitar 28.000 ya kemudian saya lihat satu sepertinya temen sekarang ini 28.000 ini dari ujung mutasi ini deket pintu air sebelum sampai ke Pampunggulayu ya sekarang ini saya rutinnya mau ke arah Monas sepertinya sekarang tanggal genap dan waktu tempat saya genap saya akan coba masuk ke Pampunggulayu ya Pampunggulayu ya kemudian Salengba dan arah ke Macar Merdeka Pampunggulayu ya ini pukul 5.30 5.40 5.30 5.40 5.30 5.30 5.40 5.40 5.40 sudah mulai rame sehingga temen-temen tau sudah mulai berangkat ke kantor dan masih gelap Nah ini gerbangnya Perempatan ya Perempatan yang urus itu ke arah Kayon Kemudian ke arah Kalimalang Nah kita akan masuk ke kanan Masuk ke toh ya Masuk ke toh ya Ya jauh beli kaya Masuk ke toh ya Masuk ke toh ya Masuk ke toh ya Atau Masuk ke toh ya salah Oke ini sudah ada Ini gerbang Tomor Gajaya 2 Kita lihat masih kosong Masuk ke toh Di jari terlihat terlepas iya 28.000 guys jadi jarak dari kompleks 1 km masuk ke benca kayu 28.000 jadi masuk ke 28.000 jadi ini sudah gak ada bayar-bayar lagi ya sekali ngetouch 28.000 apakah mau keluar di Cawang keluar di Bondok Gede keluar di Kapung Melayu sama karena yang saya tahu ketika kita keluar gate Kapung Melayu pun gak ada gak ada gate lagi gak ada gate lagi jadi sekali touch 28.000 dulu saya pernah nge-review juga waktu itu saya mencoba masuk karena waktu itu di bulan awal tahun baru ya akhir Desember sampai Natal dan tahun baru itu sudah dibuka lalu kemudian saya mencoba lagi awal tahun baru ternyata sudah dihitung lagi sehingga waktu itu saya gagal sempat saya mau masuk waktu itu sudah ditutup ternyata itu masih percobaan sekarang Alhamdulillah menjelang baran ya ini sudah dibuka ini sudah gak ada masalah kira-kira memang dengan dibukanya Toro Cakayu yang di ujung ini akan mengurangi kemasinan saya juga kemarin saya sempat nge-review ketika saya masuk ke Toro B Cakayu yang dari arah yang gelaki situ ya ini teman gajahnya 1 ya ini kita di gerbang Toro Gajahnya 2 terlihat teman-teman ini pukul 5.46 5.45 ini masih kosong banget ya masih jarang karena ini bulan puasa bulan Ramadan di bandingkan dengan tol dalam kota menurut saya sih signifikan ya signifikan jauh kebacetannya ya kalau dari sana teman-teman akan bertemu dengan bus disini truk, bus itu sangat jarang malah nggak ada saya baru pernah menemukan ada truk besar masuk Toro Cakayu ini nah di bawah kita ini di bawah ini kan Kalimalang ini di depan Masih Kalazar ini Kalimalang nah sebelah kiri itu itu adalah tol Ayang MBZ ya teman-teman plus tapi cepat ya jalan yang di atas nah ini saya karena ini mobil tua ya mobil senior 2011 jadi saya tidak akan kecepatan tinggi ini saya selalu kecepatan itu antara 70-80 dan dan jarang banget di kanan ya karena mobilnya ini bukan mobil yang cepat ini mobil tua sehingga saya selalu berupaya untuk di tengah saja nah ini gerbang sebelah kiri ini gerbang tolbaka jaya satu ya yang biasa dari Grand Galaxy ini karena naikin disini di bawah itu saya yakin yang kemacek karena banyak ya agak macet agak grovit meskipun gate-nya cukup banyak antara 5-6 cuma karena banyak akhirnya macetan saya mudah-mudahan dengan dibukanya bergajaya 2 itu akan mengurangi kemacetan yang cukup signifikan nah untuk perjalanan pulang pun menurut saya tobeli cakai ini bisa menjadi alternatif bagi teman-teman yang akan pulang ke potasi ya daripada teman-teman menggunakan tol dalam kota itu saya lebih bagus menggunakan kebaca kayu apalagi sekarang warga jaya 2 yang dulu sudah dibuka karena ini mengurangi kemacetan yang cukup signifikan jauh banget bedanya nah ini kayak jemputan-jemputan kayak gini aja yang masuk itu ini jarang banget tugis besar untuk masuk ke tol berca kayu ini ya tapi semuanya menurut saya 90% animasi mobil pribadi ya nah ini terkeluar kondok kelapa kondok kopi jadi bening ini sama ini dibawah pun dia gak ada gate lagi langsung keluar jadi kita bayar 28 ribu memang untuk semua rute ya sampai ujung sampai ngemulai nah ini sudah mulai banyak karena memang di kerbang tol berca j1 itu yang paling banyak keluar ya diambil semua masyarakat yang dari bekasi di daerah pekayu dan galaksi yang luar di Jakarta mereka akan masuk ke kekayu disini kalau yang kantornya di daerah Jakarta pusat Jakarta Selatan kayak di Blok M pasti mereka akan keluarnya di Cawang masuk situ nah kalau yang di daerah Jakarta Timur Jakarta Utara itu pasti akan keluarnya di Kabung Mulai dan itu aksesnya untuk nyambung ke Tanjung Beru kan sudah ada juga sudah nyambung jadi tol beca kayu ini sudah nyambung dengan tol-tl yang lain ya teman-teman dia nyambung dengan tol Tanjung Beru juga kalau mau nyambung ke tol Jagorawi teman-teman harus keluar Cawang dulu ya keluar Cawang lalu terbalik dan tak ada arah ke tol Jagorawi dan lagi-lagi teman-teman tol ini kan memang kesembatan cuman ya tetap kita harus aware bahwa kecepatan maksimal sebenarnya itu 80 jadi kalau misalnya kecepatannya di atas 80 sampai 100 atau 100 lebih itu menurut saya sangat beri apalagi kita ini kan di gerbang atau atas ini keluar jatiwaringin bodoh gede bodoh komu ya sini ada bodoh gede jatiwaringin depan depan sama bayangnya 28 dan ini yang kalian ini saya yakin teman-teman itu 120 karena ini kecepatan saya 70 mereka pasti di atas 100 menurut saya harga Rp28.000 ini ya cukup worth it ya karena kalau kita menggunakan toh dalam kota ini Rp7.000 sampai Rp17.000 ya Rp17.000 selisih Rp10.000an ya tapi ini memang mengurangi pembacetan jadi kita penghitungnya daripada bermaksud pembacetria di toh dalam kota kita mengurangi BBM yang mungkin sebesar 1 liter 1 liter BBM itu kalau pertama kan dengan Rp13.000 nah kita boleh menggunakan toh dalam kota Cakawi usul isi Rp10.000 ya jadi sebenarnya kalau menggunakan toh dalam kota Cakawi masih untung sekitar Rp3.000an kalau nggak macet dengan konsekuensi ya pilihan jalan kita harus tepat setelahnya ya kalau teman-teman kayak di Sugirman ketika keluar toh Cawang itu memang apakah akan menggunakan kator lagi sayang lebih baik bagi menggunakan jalur biaya saja apalagi kalau misalkan jalur yang samping itu jalan kota Cakawi itu sama MT Haryono kalau ganji genap itu nggak terlalu padat karena itu terlalu misalkan jalur jalan yang benar karena restricted area ya nah ini karena di BBM ini banyak belokan ya kalau kecepatan tinggi dan kontrol kita kurang bagus ini bisa menyebabkan kesalahan terlalu kecepatan lanjut yang kanan ya pokoknya dianjurkan kalau tempat kecepatan menurut saya maksimal 80 saja ini 80 kalau handlingnya nggak bagus itu bisa nabrak dinding teman-teman kalau nabrak dinding itu bisa menerobos dan jatuh ke bawah ini keluar Halim, Cawang, Cipinang, nggak sini ya teman-teman yang mau arah ke Firman ataupun arah ke seputar kalian bisa keluar di Cawang nah ini ada Pulau Gadung Kancor Tajung Griuk menggunakan Cawang yang ke kanan ada ke sambung dengan dan kita mencapai di negara Kapungulayu, Kasablangka di negara Kapungulayu, Kasablangka di negara Kapungulayu, Kasablangka jadi kalau teman-teman yang kantornya di daerah Kuningan bisa lewat baca kayu juga keluar masuk ke Kasablangka situ ya Kasablangka terus langsung keluar Kuningan disini oke kita sebentar lagi akan sampai Pungulayu ya ini belokannya termasuk yang belokan terbahaya juga karena belokan dan menanjak ya menurut saya tol ini menjadi stator-tator yang paling bagus ya tol baca kayu ini karena dia di atas cuman lainnya udah 3 gitu kalau yang lain kan masih 2 ya average aja masih 2 lalu lalu penyumbriuk sejak akhir masih 2 ya 2 dan 3 juga 2 ya 3 maaf 3 lah ya jadi tapi ini menurut saya lebih bagus jadi eh membatas antar sekatnya pun tidak terlalu tebal sehingga menurut saya mengurangi apa bunyi dug-dug-dug kayak gitu ya dalam mobil kaya yang biasa ini di sini 2011 dengan suspensi yang ya biasa saja ini akan terasa banget berat-berat-berat-berat-berat tapi ini gak terlalu berasa ini sekaya oke disini yang sana arah Pulau Gadung Ancol Tanjung Priuk ya langsung masuk tol lagi dan ini saya keluar dari Cedegara pemulai Kesablangka saya akan lewat tankayu ataupun untamuka karena kantor saya di Beren Mereka Barat jadi nanti akan masuk ke Kalimba lalu Senin lalu setelah itu masuk ke Beren Mereka Barat Beren Mereka Selatan Beren Mereka Barat oke nah ini sudah masuk jalan para Kabupu Melayu ya ini saya buang ini ini mulai ketemu dengan motor disini saya kira harus lebih hati-hati kita sudah sangat ramai ya kita lihat busway ini ada belokan ya itu ada kalau tidak salah ada hutan 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 ini yang membuatkan macet yang sebenarnya sudah dibantu sama Pak Oga sekarang kadang-kadang ya apa ya tidak gantian gitu tidak gantian itu tidak gantian itu yang agak ribet semua ini di depan itu ada youtube jadi dia ya merhenti ada kesilakan atau seperti apa nah ketiga ya guys kiri saja mengalir sampai jumpa ya ujian iya sepertinya ada lihat kontor mulut, duduk ayam langsung langsung ini memang, berhati-lagi pelan-pelan saja cepat masak-masaknya perhatian switches sesuai segala jangkia 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 selamat menikmati memang ada jebra cross ada jebra cross cuman gak ada lampunya harusnya dia ada lampu peringatan atau ada berada hati-hati ini karena jalur di bawah tol lurus, cuman cepat kurangnya memang rambu-rambu lalu lintas tambahan kayak rambu misalkan maksimal speed 60 kalau ada speed trap itu dapet kita tuh kalau di atas motor eksekusinya bisa dirindahlah ditilangkan, tidak elektronik tadi kejadian yang motor menabrak panggung burpun kenapa? karena sering kali itu padang kelima itu mana bukan menyalaikan tapi biasanya yang saya tahu padang kelima itu sering berawanan arah ya berawanan arah, jadi melawan arah kita kita langsung ke sana dia ke sini nah U-turn tadi itu biasanya dia akan berputar arah situ nah itu kalau tanggung kecepatan lagi itu gimana S-W-nya akan menabrak dan dia sudah sudah tabrakan saya ingin menyalahkan memahami peraturan lalu lintas itu sangat penting tapi yang lebih penting adalah mentaatinya saya sering kali melihat banyak lagi penghentara terlalu lintas sudah tahu situ tidak boleh yute di depan sudah ditutup kemudian dibuka sama Pak Oga dan kita tetap masuk situ ini banyak keserangan yang nyebrang ya gak ada jibrakos bingung nah ini kesempatannya tinggi nah ini kayak ini U-turnnya gak boleh nah dia tetap U-turn disitu sudah kalau itu hilang saya itu pernah nah air kronik sudah nah kita ini termasuk tipe masyarakat yang memang apa ya tetap nge-ia mau melanggar ya kan salah satu caranya ya memberikan pengawasan yang meletat jadi masih tahu kalau ngente melanggar ngente akan ada jilang masih tahu bahwa disitu ada CCTV-nya juga ya CCTV-nya di atas itu karena kalau di bawah disini itu menurut saya beberapa tips yang memang harus segera dilakukan oleh tempat pengisian BISU dan sebagainya supaya mendidik masyarakat kita untuk membiasakan tertib berlalu lintas kalau mental kita sudah bagus masyarakat sudah tertib berlalu lintas insya Allah yang lainnya akan mengikuti ini aturan itu harus keras kalau tidak keras ya pasti orang akan terangkat jadi kita akan masuk ke tankayu ya karena kembali saya coba nyoba di arah teranguka cuman itu macet ini parah lampu merahnya itu lama banget sehingga baru kelamaan menurut saya kalau lebih dari 10 menit itu menurut saya terlalu lama kita akan masuk ke kiri bukan kayu ini baterainya sudah mulai habis jadi nanti seragres besar kalau seandainya baterainya habis maaf jadi itu geres besar mengenai talbeca kayu sudah dibuka dari tor bakal jari 2 tepat jadi ujung paling ujung bekasi paling ujung harganya 28 ribu teman-teman baik keluar ponok gede keluar cawang itu sama 28 ribu dan karena sudah dibuka maka menurut saya kalau teman-teman yang dari bekasi baik berangkat ataupun pulang lebih baik menggunakan boca kayu itu karena signifikan mengurangi kemacetan yang ada di tol dalam kota meskipun teman-teman kantornya di daerah sudirman ini tetap masih bisa menggunakan talbeca kayu keluar cawang situ ya dan kalau teman-teman di daerah kantornya di daerah kuningan itu bisa keluar taku pulau kasab langka situ ya itu pun menurut saya lebih cepat karena di tolnya juga sangat cepat oke saya kira itu review saya mengenai talbeca kayu sudah 26 menit thank you for watching have a nice weekend bye bye assalamualaikum selamat menikmati